Halo guys, ini Pinky Bunny Setelah sekian lama, akhirnya aku bisa bikin plan with me lagi Jadi sebelumnya buku aku tuh udah habis dan aku tuh kesulitan cari buku yang baru Nah, akhirnya aku beli buku dari Blessing Bell Kalian bisa lihat, ini tuh packagingnya cantik banget Waktu dibuka, kalian akan disambut dengan beberapa kartu Jadi ada cara penggunaan buku, ada thank you card, terus ada lukisan kecil Jadi buku ini hasil kolaborasi dari Blessing Bell sama Jurnal TEA Bukunya ukuran A5, terus ada dua pilihan warna cover Isinya sendiri dotted journal atau titik-titik Ada 160 halaman dengan ketebalan 140 GSM Kalau covernya sendiri, ini tuh ada gold foilnya, diilustrasi sama Jurnal TEA sendiri Terus bahan covernya itu vegan leather cover, jadi dia tuh super halus Di bagian depan ada karet, jadi bukunya itu gak akan gampang kebuka Yang buat aku suka banget sama buku ini, warna kertasnya itu ivory, jadi kayak putih gading gitu Di halaman kedua kita bisa tulis nama kita disini, jadi ada halaman this book belongs to Terus dibaliknya ada quotes dan langsung masuk ke bagian jurnal Menurutku buku ini bakalan cocok banget untuk kalian bikin segala macam jurnal karena dia itu cukup tebal Jadi untuk penggunaan brush pen yang biasa itu pasti gak akan tembus Dan aku mau pakai buku ini untuk bikin bullet journal Tapi di bullet journal kali ini akan ada beberapa perubahan Jadi kayak beda aja sama buku yang sebelumnya Dan sekarang langsung aja kita mulai Yang pertama aku bakalan tulis namaku di bagian this book belongs to dan aku hias pakai stiker Biar makin cantik aku tambahin bayangan pakai pantel foot touch pen yang warna pink Terus setelah selesai aku langsung cek bagian belakangnya dan ini tuh gak tembus sama sekali Jadi kertasnya itu beneran tebal dan kualitasnya itu super bagus Lanjut ke halaman pertama bagian jurnal Aku bakalan bikin cover untuk bulan Juli karena bukuku yang lama itu habisnya di bulan Juni Nah seperti yang aku bilang tadi bakalan ada perubahan di buku bullet journal ku Jadi aku gak bakalan bikin jurnal itu setiap hari kayak sebelumnya Tapi aku bakalan bikin jurnal untuk hari yang spesial Atau saat aku tuh bener-bener pingin bikin jurnal Sebenernya aku gak masalah untuk bikin jurnal tiap hari kayak sebelumnya Tapi aku ngerasa jadinya itu kayak kurang spesial gitu Nah makanya mulai sekarang aku bakalan bikin buku ini sebagai buku jurnal biasaku Jadi kayak campur gitu bullet journal sama jurnal biasa Jadi beginilah hasil cover untuk bulan Juli Dan untuk jurnal spesialnya aku bakalan bikin jurnal spesial ulang tahunku Jadi di bulan Juli aku cuma bakalan bikin satu jurnal Karena udah kelewat juga Dan karena gak banyak informasi yang akan aku sampaikan Jadi suaraku menghilang aja Kalian silahkan menikmati videonya Bye bye Sampai jumpa 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 Sampai jumpa